Halo kawan-kawan, wah ada soal menarik nih, ayo kita bersama-sama, pasti mudah, soal kali ini yaitu perhatikan gambar berikut. Jika diketahui panjang AC sama dengan 21 cm dan panjang BE sama dengan 6 cm, luas bangun ABCD sama dengan berapa cm persegi kawan-kawan? Dan pada soal merupakan bangun datar layang-layang, di mana untuk mencari luas dari bangun datar tersebut menggunakan rumus luas layang-layang, sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sebelumnya kita boleh ingat bahwa BD, yaitu panjangnya sama dengan BE ditambah ED, yaitu 6 ditambah 6 sama dengan 12 cm. Kalian yang diketahui pada soal yaitu BE sama dengan 6 cm, sedangkan ED-nya tidak diketahui, namun pada gambar terdapat garis 2 yang menandakan panjang BE yaitu sama dengan panjang ED, yaitu 6 cm. Maka untuk mencari nilai BD dari ujung ke ujung, kita jumlahkan BE ditambah ED, 6 ditambah 6 sama dengan 12 cm. Selanjutnya diketahui diagonal 1 atau yang AC dari titik A ke titik C sepanjang 21 cm, kemudian diagonal 2 dari titik B ke D sepanjang 12 cm. Ditanyakan pada soal yaitu luas bangunnya, yaitu bangun datar layang-layang. Masuk kita jawab kompren, menggunakan rumus luas layang-layang tadi, yaitu luas sama dengan setengah kali diagonal 1, yaitu AC dikali diagonal 2, yaitu dari B ke D. Kita masukkan nilai sudah ketahui tadi, sehingga setengah dikali diagonal 1-nya yaitu 21, dikali diagonal 2-nya 12. Untuk mempermudah dalam operasi hitung, kita dapat sederhanakan nilai 2 dan 12 sama-sama kita bagi dengan 2, 2 bagi 2 sepanjang 1, 12 bagi 2 sepanjang 6. Maka luas dari layang-layang adalah 21 dikali 6, kita kalikan kompren, 21 dikali 6 sama dengan 126 cm persegi, dan kita sudah dapatkan hasilnya, yaitu yang B. Wah, kita sudah sebejakan soalnya. Semangat belajar kompren, sampai ketemu di soal selanjutnya.